Pembesar pelaku pembunuhan disertai mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan di Sukoharjo dan Sulu akhirnya tertangkap. Berdali sakit hati dan ingin menguasai motor korban menjadi motif dibalik pembunuhan sadis itu. Inilah Suyono, pelaku mutilasi yang jasad korbannya ditemukan terpotong tujuh bagian di sungai wilayah Sukoharjo dan Sulu, Jawa Tengah. Pria berusia 50 tahun itu dihadirkan dalam gelar perkara di Mapuara Sukoharjo dalam keadaan kaki terluka usai ditembak petugas karena melawan saat akan ditangkap. Selain berdali sakit hati, hasrat ingin menguasai sepeda motor milik korban menjadi motif dibalik pembunuhan sadis itu. Korban dihabisi dan dimutilasi menjadi tujuh bagian di tempat kerjanya di sebuah toko mebel di kawasan Gerogol, Kabupaten Sukoharjo, Jumat Dinihari 19 Mei 2023. Motif yang bersangkutan dari pemeriksaan saksi, kemudian ditemunya alat dobi bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal, kemudian melakukanlah pindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, mau dipukul potong-potong menjadi beberapa bagian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya, beberapa bagian potongan tubuh manusia ditemukan di sekitar aliran sungai di Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah pada 21 dan 22 Mei 2023. Potongan tangan kiri dan kaki kiri, serta setengah badan ditemukan di sungai Premulung. Sementara potongan kepala dan tangan kanan didapati di Kale Jenes, Kecepatan Pasar Kliwon, Solo. Sedangkan bagian pinggang Higapaha ditemukan di aliran Kali Kawasan Tanggul, Kota Solo, Jawa Tengah. Heri Prasetya melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.